Masjid Istiqlal yang terkenal dengan kemegahannya menginspirasi seorang chef di Jawa Tengah. Masjid terbesar di kawasan Asia Tenggara ini dipindah ke kota Solo dalam bentuk miniatur dari ribuan potong kue tempo dulu. Kemasyuran Masjid Istiqlal sudah tidak diragukan lagi. Sejumlah kepala negara pun mengunjungi masjid terbesar se-Asia Tenggara ini. Terinspirasi dengan Masjid Istiqlal, setelah seorang chef di kota Solo, Jawa Tengah membangun Masjid Istiqlal dalam ukuran mini dari ribuan kue tradisional di lobi salah satu hotel di kota Solo. Kue tradisional yang menghiasi miniatur Istiqlal ini terdiri dari kue kembang goyang, onde-onde, kuping gajah, untir-untir, semprong, dan lain-lainnya. Miniatur Masjid Istiqlal ini dipasang di atas sebuah papan berdiameter 2x2 meter. Satu persatu, aneka kue ditempelkan di atas media kue dengan menggunakan tepung pati hingga membentuk sebuah miniatur masjid. Untuk menyelesaikan miniatur dibutuhkan waktu selama satu minggu. Menurut sang jurumasa, Kuardoyo, selain menyemarakan bulan Ramadan, pihaknya ingin mengenang kembali kue tempo dulu yang tak kalah dibandingkan dengan kreasi kue modern. Miniatur Masjid Istiqlal ini ini mengundang perhatian penghuni dan pengunjung hotel. Selfie menjadi pilihan pengunjung untuk memamerkan Masjid Istiqlal dari kue tempo dulu ini ke sosial media. Rencananya miniatur Masjid Istiqlal dari ribuan kue ini akan dipajang di lobby hotel hingga Ramadan berakhir. Dari Solo, Jawa Tengah, Sebtian Toro, memberitakan.